Intro Kota Semarang sejak selasa 12 Maret 2024 malam hingga Rabu 13 Maret pagi di kuyur hujan terang. Akibatnya sejumlah wilayah kota Semarang terendam pandir. Akibat hujan deras itu, sejumlah wilayah di kota Semarang terendam banjir hingga Rabu siang 13 Maret 2024. Banjir salah satunya mengenang di sepanjang jalan Karanganyar hingga jalan tambakan raya Mukti Harjo Pedurungan. Atau tepatnya di terowongan tol Tanjung Mas, Serondol, terowongan itu terendam setinggi 30 cm. Beberapa motor yang mencoba menerobos banjir di terowongan itu mengalami mogok. Karena air masuk ke dalam mesin. Saidin, salah satu pengendara motor, mengaku motornya mogok usai melimpasi terowongan yang berada di jalan tambakan raya menuju rumahnya di jalan sawah besar. Hal tersebut juga dialami Thomas, pengendara motor lain. Thomas mengaku motornya mengalami mogok usai menerobos banjir. Mulanya, ia hendak melintasi jalan Kaligawi. Karena menghindari banjir, Thomas melewati jalan tambakan raya tersebut. Ini motornya mogok apa gimana, Mas? Ini motornya mogok, gara-gara banjir ya, Mas? Sebelumnya tau gak, Mas? Kalau ini bakalan banjir jalannya di sini gitu? Belum tau ya? Tapi biasanya emang lewatnya di sebelah sini. Apa jalan di jalan sini apa gimana, Mas? Sebelah sana. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.